Halo Boboto Eh, canggihnya lah Halo Boboto Welcome to Ngadubaku Show Bersama saya Jorkin Ho Bersama saya Kang Empul Nah, pada episode 1 kali ini Kita akan membahas Match Antara Persib vs Arema Pada Laga Piala Indonesia Sebelum ke situ Jelasin dulu dong Kenapa kita bikin Ngadubaku Show Silahkan Kang Empul Karena kita ada keresahan Dengan situasi Persib sekarang Khususnya Persib di bawah Arahan Coach Miljan Radovic Coach Opik Tunduh Manetanya pertandingannya Tunduh Di stil laga Gitu-gitu kayaknya Ya Allah Ya, begitulah Namanya juga pelatih SISB Cocoknya kan melatih SMA N Stati Cigombong Guadul Kita masuk ke pertandingan nih Pertandingan versi Arema ini Berkesudahan dengan skor 0-0 Bagaimana nih? Oh, satu-satu Oh, lupa Saya saking tunduhnya lupa Satu saat Gimana nih analisisnya Kang Bull Sebelum pertandingan Coach Miljan sudah sadar Tidak akan ada EJCL EJCL tidak main Terus tiba-tiba dia Ngomong EJCL bisa main Terus tidak main Main tidak main Saya bingung Jadi dia tidak konsisten Dengan omongannya dia sendiri Tau-tau Jalan beberapa Agak Akan mulai Akhirnya EJCL tidak main Karena masih Di kampung halaman Terus dia Sudah mempersiapkan Strategi tanpa EJCL Ternyata yang dipasang Vizcara sebagai striker Dengan taktik False 9 Harusnya kan False 9 Tiga striker tuh Saling berputar Posisinya Masuk kotak penalty Ada yang keluar Ada yang masuk Ada yang keluar Saat Vizcara Ini bagaimana Kalau Vizcara Jadi false 9-nya Bergerak ke pinggir Ke kanan Terus di kanan Bob Sediam saja di kanan Hand-hand di kanan Kim di kanan Jadi semua pemain Ada di gawir Mungkin Radovic Niatnya Karena dia Bapak sepak bola modern Dia berpikir Seperti sepak bola Di planet Saturnus Mencetak angka Bolanya Ditoyalkan Kanut tiang corner Jadi lah Men bola kanut tiang corner Dapat satu poin Tihangan Beneran ya Kalau bosan Tihangan Kalau gak ada keeper Tihangan Kalau di gaulnya Macrossbar challenge Tapi dia kanut tiang corner Tapi kena tiang Tidak Masuk juga Tidak Nah Melihat permainan versi Yang seperti itu Nampaknya Terlalu banyak Pemain menumpuk Di sayap Nah bagaimana tuh Tanggapannya Eh kemarin aja Misalnya Saat Mentok Kim Diganti Erwin Erwin kan Posisi aslinya Winger ya Terus Hariono udah capek Digantinya sama Fred Sama-sama winger Bagaimana ini Menumpuk semua pemain Di sayap Apakah Anda mau beli Ayam sabana Sayap semua Mungkin coach Miljan Ini karakternya Pelatih pojokan Mungkin Ya bisa jadi Diam-diam Cicuman Di pojokan Main kartu Main kartu Bola Tidak bisa dipikirkan Yang penting Pojok aja dulu Lalu kita Beralih ke ini Ke peran Serdan Lopicic Yang katanya Miljan bilang Katanya tidak ada Pemain Muda atau tua Yang ada tuh Pemain Bagus atau enggak Nah bagaimana tuh Tentang Serdan Lopicic Yang bermain 90 menit Kalah ngalah muda lah Tidak ada Pemain tua Dan muda Yang ada Bagus dan jelek Ya sudah jelek Lopicic itu Pemain jelek Sudah tua Jelek Lagi Stamina Uyuhan Nafasnya Astagfirullah Menjar konatnya pun Tidak bisa dia Katanya Serdan Lopicic Mau kasih bukti Tapi yang didapat Kartu Boni Anda mau jadi virgon Bikin nyanyi lagu bukti Serdan Lopicic Sudah 3 game Buktinya mungkin Lewat tendangan penalti Lawan peresiwa Tapi penalti begitu mah Saya juga bisa Anda kemarin dapat Beberapa Tembakan Bola mati Hanya satu Yang kegawang Lawan arema Bola corner Semuanya Melayang Duda Sebenarnya kan Di squad persif sekarang Kalau Posisi yang kayak Lopicic Sudah ada dado ya Iya Dado pun udah Lebih bagus Tapi kan mungkin Coach Miljan punya Pemikiran lain Bahkan pemikiran kita Bahkan Aziz pun Menurut saya Bisa lebih baik Dari pada Lopicic Yang dibutuhkan kan Emang playmaker Yang Pemain tengah Yang bisa Membongkar Strategi 2DM Yang biasanya ada di Liga Indonesia Nah Lopicic tidak bisa Membongkar 2DM Mungkin dia bisa Membongkar Bangunan Atau GBLA direnovasi oleh Lopicic Tau gak keahlian Lopicic itu apa Apa coba Protes ketika Dilanggar Selain itu Tidak guna Serdan Lopicic Kamu satu kesempatan lagi ya Tandang lawan arema Selain itu Di stadion pun Terdengar Suara bu Dan Ejekan untuk Lopicic Kerajaan Agar segera diganti Tapi Coach Miljang Katanya Tidak mendengarkan itu Bagaimana bisa Di TV aja kedengaran Apalagi di stadion Kenapa tuh Mungkin Mungkin dia pake yang Kayak buat drummer Itu tuh Buat kayak drummer Duk-duk-duk Kayak gitu Sampai kayak ngeband gitu Mungkin dia di Serbia Pelatih band Bukan pelatih sapak bola Dia kan pelatih semanci Jangan-jangan dia tuh Cuman terdengarnya Pujian aja ya Karena dia tuh Katanya Boboto mendukung Boboto mendukung Mendukung dari mana Orang bu Dan lo pincis ganti Dia kayaknya lebih suka Kalo Pujian Soalnya ketika menang Lawan Persiwa 7-0 Dia memposting di Twitter Di Instagram dia Persi menang 7-0 Terima kasih Boboto Saat drop Tidak ada postingan Kemana kah anda Postingnya gini Selain Lopicic nih Yang banyak jadi Sobatan itu Katanya Permainan Kim Kurniawan Sebagai DM Bagaimana tuh Dia menjalankannya Apakah dia Meninggalkan Haryono sendiri Apakah dia Gimana Kemarin Bapak pertama Sebenernya agak menarik Saat Haryono Jadi Seorang DM sendiri Dan Lopicic dan Kim Dipasang lebih ke depan Mungkin ini emang Buat menunjang False 9-nya Si Lopicic itu ya Tapi Lopicic yang pergerakannya Lambat Dan Kim yang pergerakannya Tidak jelas Membuat false 9 Miljar Radovic Berantakan sekali False 9 menjadi False aja Dan jadi false gawir Iya gitu Anda tahu Tidak kalian Kim apa? Apa? Bepas Kemarin Kim Banyak berbuntat Dari sana Kesini Kesana Kesini Tapi tidak pernah Mencoba masuk Kekotak penalti Malah ketika Erwin masuk Erwin ada di kotak penalti Coba pikirkan itu Kim Ketika Erwin di kotak penalti Kim sedang jogging Jogging Pendinginan Tahu gak kak Lian Kim itu Apa lagi? Apa? Di London Waduh Karena beberapa kali Kim tuh Ketika membawa bola Langsung di London Yang tidak ada Di London Terus Mungkin Sosok Kim ini Mengingatkan pada Peraturan daerah Yang sering di London Waduh Atau rambut-rambut Padahal Kim Sebenarnya Gak ada sebenarnya Benarnya sih Emang udah Sebenarnya aja Skillnya Sebenarnya jilai Mau dinaikkan Susah Bermainan standarnya Seperti itu Saya bingung Kenapa masih Dipertahankan Ya Allah Kim itu Kalau mukanya Tidak ganteng Seperti Seperti saya Makal jadi Begini Tidak jadi pemain bola Yang menarik lagi nih Statement Coach Miljan Katanya Dia tuh Masih percaya Kepada Lopici Untuk laga selanjutnya Kita baca nih Statementnya Jangan lupa Saya membaca Statement dari Si Mahung Ketum Kami sahabat Si Mahung Si Mahung Nggak dihapel Si terpercaya Katanya Statementnya tuh Kayak gini nih Coach Miljan bilang Kita akan Lihat nanti Saya percaya Dengan Lopici Saya percaya Saya pikir Lebih baik Esok Ini gimana Logikanya Bermain 90 Menit Tidak berguna Masih dipercaya Percayanya tuh Dari segi apa Aduh sprint Kala Crossing melanggung Apa yang bisa dipercaya Dari Lopici Miljan Tapi bagus Miljan masih membela Pemainnya Tapi yang dibela Pemain yang salah Tahun lalu Dipecat oleh Borneo FC Sekarang Direkrut Untuk Persib Menggantikan Grade A yang lain Tidak ada perubahan Siapa ke Grade A yang lain Sekarang jadi pemain Bersipura Siapakah dia Kita coba menatap Gelaga selanjutnya Delay 2 nih Di Malang nanti Bagaimana tuh Tadi berita terakhir sih Eze Ciel Penarbangannya masih delay Tentang bagaimana Tahun lipat Meljang Saya pun masih penasaran Ditambah Esteban Fiskara masih cedera Kita dahakan Esteban Fiskara Sempat sembuh Fiskara kemana bagus Kita butuh anda Fiskara Karena Nomor 55an lebih Tidak berguna Fiskara itu bisa Megan bola Kayak kemarin Saat bola ke Fiskara Kita punya ada harapan Untuk bisa menyerang Namun saat Bode Lopi Cik Wah sudah tidak Ada harapan Walaupun kemarin Lopi Cik bikin Kayak satu Bukan asis ya Kayak satu Bikin kesempatan Buat gol Erwin Tapi ya itu mah Hanya kebenaran saja Ketawaan oleh Erwin kan Sebenarnya Iya Dia itu membuat peluang Satu Dari seribu kegagalan Lopi Cik Tapi kita puji Buat Erwin Gol pertamanya Erwin untuk Fisk Bagus lah Buat naikin mental dia Terus Tanpa ada Siapa yang akan Dipasang di depan Apakah Kita akan Memasang muklis Ya Allah Muklis Saat dikasih Kesempatan Mesin malu Sebenarnya Sempat bagus ya Waktu lo ketak gol Terus Tapi ya Standarnya muklis Ya segitu-gitu saja Apalagi Sudah lama Tidak main Sebenarnya Feelingnya Sudah hilang Ya karena berbahaya Memain tidak jarang main Ya pasti Setuannya berbeda Terus Pasti di Kiri kanan Ya pasti Baudan Gozali Ataupun Mau mainin French Ya Tanpa ada EZZL Susah kan Persib mainnya Ke pinggir Crossing pinggir Crossing kemarin Tidak Ada EZZL pun Main Pinggir Crossing pinggir Crossing siapa yang akan menjudul Apakah Hamzah akan menjudul Tidak mungkin Hamzah dan Junghan Mainnya seperti ini Tidak ada yang terbaik Tidak ada yang terbaik Crossing ke atas Terus Ya mungkin Jadi buktian juga Buat Coach Miljan Post Gawirnya Apakah akan berjalan Di Kanjuruhan Tapi Persib Setiap maini Kejiruhan Kanjuruhan Selalu kesulitan Tidak pernah Ada hasil positif 2014 Kalau tidak salah Draw ya Apa menang ya Pokoknya 2014 Dalam tahun kemarin itu Draw Persib Ya kan Jurnuhan Kita doakan saja Persib semoga Meraih hasil yang terbaik Bagaimanapun Kita mau mendukung Persib Kita harus mendukung Persib Ya kita doakan aja Persib meraih hasil terbaik Tapi Lopici Tetap harus diganti Iya dong Oke Woboto Sekarang saatnya Quiz Ada 3 hadiah Buku Untuk 3 orang pemenang Bukunya adalah Buku Bukan yang ini Ini bukunya Biasa aja Yang bagus buku ini Pertanyaannya Di set kita ini Ada jersey 2014 Namset siapakah Di jersey ini Jawabnya Di kolom komen youtube kita Oke Jangan lupa Sebelum menjawab Di subscribe dulu dong Di like juga dong Iya dong Mau buku nggak Gratis nih Wah sepertinya Sudah cukup ya Durasi untuk Episode pertama Ngaduh Baku Siong ini Kita berharap Untuk like selanjutnya Persib akan lebih baik Dan meraih kemenangan Amin Sampai jumpa Di episode 2 Ngaduh Baku Siong Sampai jumpa selamat menikmati